Kembali di Netloblas, ketika banyak orang lain mengejar gemerlap kota, Butet Manurung memilih mengabdi dirimba. Ketika mengajar dirimba, ibu satu anak ini mengalami pengusiran hingga ancaman tombak. Berikut penuturannya pada Satu Indonesia. Maksudnya apa sih Mbak Butet ketika mengajar orang adat? Paling susah itu ya budayanya. Dan paling susah lagi karena namanya komunitas adat ini kan suka di bahasa LSM-nya dimarjinalisasi ya, atau dibedakan gitu. Jadi ngeliat orang luar udah langsung curiga aja. Nggak mungkin nih temen, pasti dia ada udang dibalik batu gitu, pasti mau apa gitu. Jadi challenge yang paling utama tuh ya untuk jadi temen aja dulu susah. Aku perlu waktu tujuh bulan. Yang paling sedih tuh ya waktu aku mulai ngajar-ngajar ya, walaupun belum resmi waktu itu cuma ngajar-ngajar nulis-nulis di tanah pakai ranting gitu. Terus belajar-belajar angka. Itu temenggungnya, kepala sukunya meninggal kan. Dan itu mereka bilang karena aku ngajarin mereka baca tulis, karena aku datang ke situ. Saat itu gimana itu kan kepalanya yang... Iya, aku diusir. Nggak boleh datang lagi dan bilang, sudah aku bilang, Ibu jangan kasih-kasih ilmu luar itu mendatangkan petaka, kan itu tabu, baca tulis itu tabu, pensil itu tabu. Aku sampai waktu itu sampai terpikir, jangan-jangan iya ya emang benar-benar baca tulis ini membawa petaka untuk orang yang murni, tidak mau diganggu oleh budaya luar gitu. Tarifan lokal yang bisa diambil dari kehidupan orang rimba, ya mungkin kita sebetulnya juga bisa apply, and it's actually quite good gitu. Oke, yang paling sederhana itu sungai. Kalau orang rimba itu nggak mau buang air, buang air, buang sampah, pakai sabun di sungai. Jadi mereka waktu ke kota, mereka heran. Bu, di sini sekolah semua kan kos, kok sungannya kos, ya. Jadi seharusnya orang modern itu harus bisa belajar mencintai lingkungan kepada orang rimba. Nah, iya, itu contoh sederhana aja. Simak pebincangan hangat bersama aktivis pendidikan Butet Manurung di Satu Indonesia Minggu Malam pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Satu Indonesia merupakan program talk show yang menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dalam perspektif lebih dekat.